Jelang kunjungan Presiden Rijoko Widodo bersama Presiden Timor Leste Jose Ramos Sorta di Labuan Bajo, aktivitas masyarakat di kota Labuan Bajo berjalan seperti biasa. Sementara itu suasana di Bandara Udara Komodo terlihat sejumlah tamu dari Istana Presiden dan pejabat dari Kementerian seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono telah tiba di Labuan Bajo. Gubernur NTT bersama Wakil Gubernur NTT rencananya akan tiba di Labuan Bajo siang ini. Kehadiran Gubernur NTT di Labuan Bajo ini dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Rijoko Widodo dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Sorta yang dijadwalkan akan tiba di Labuan Bajo untuk melakukan sejumlah agenda kerja. Sesuai hasil rapat yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT, Presiden Rijoko Widodo diagendakan tiba di Labuan Bajo pada Kamis 21 Juli 2022 dan akan melakukan sejumlah kegiatan di antaranya meresmikan perluasan Bandara Udara Komodo Labuan Bajo, peninjauan dan peresmian Kawasan Wisata Strategis Nasional Marina Labuan Bajo, meninjau dan meresmikan Kawasan Wisata Pulau Rinca, meresmikan Kawasan WMSC 2 Labuan Bajo dan sejumlah agenda lainnya. Presiden Jokowi akan bertolak kembali ke Jakarta pada Jumat 22 Juli 2022. Sementara itu Presiden Timor Leste Jose Ramos Sorta akan tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo pada Jumat 22 Juli 2022 dan akan melakukan sejumlah kegiatan di antaranya rapat bersama Gubernur NTT, meninjau Pulau Padar dan Pulau Rinca, menyaksikan tarian kolosal di Waterfond Labuan Bajo dan sejumlah agenda lainnya. Pada hari Minggu nanti tanggal 24 Juli 2022 Gubernur NTT bersama Presiden Timor Leste akan bertolak ke Kupang dan akan melalukan sejumlah agenda lainnya.